Oke Tiara, gimana malam ini Tiara? Seneng banget, ini konser kemerangan ya, ini konser terakhir Indonesian Idol ya disini untuk on-air. Seneng banget, tadi aku bisa duet sama Kak Agul, sama Adul, sama Kak Raisa. Oh my God! Itu bener-bener kayak mimpi. Ya ampun, mimpi jadi mengetahuan sih. Itu kan idola formatif kan, jadi aku seneng banget. Sempat grogi sama Raisa tadi? Iya, dari waktu GR. Tadi kan di surprise-in gitu kan, dia tiba-tiba dateng gitu. Udah kayak mati, tiba-tiba dateng ya. Aku langsung menangis. Itu bener-bener kayak aku nangis, ngeliat dia. Nangis sih, tapi ya nangis ya, aku kayak... Bukan sedih, apa sih? Terlalu seneng. Tapi gak akan nyangka banget gak sih, bisa bakal duet sama Raisa sendiri? Enggak, karena awalnya itu debriefingnya bakal sama yang lainnya. Aku bakal duet sama yang lainnya. Tapi turun bareng. Eh waktu GR, langsung diem. Iya, seneng banget aku. Bangga banget pas dateng dia. Pas dateng tiba-tiba dari belakang gimana? Bang, tangan bang? Ya bisa lihat sendiri videonya, aku langsung lompat, teriak, jongkok juga ya. Kenapa sih aku? Tadi sempet duet juga sama Dul untuk yang kesekian kalinya? Seperti apa Tiara? Kedua kalinya sih. Iya, kedua kalinya. Iya. Rasanya seneng banget. Tadi juga sempet dibikin lagu juga. Lagunya enak loh, nyadanya. Jadi aku suka. Sempet gugup juga itu kenapa tuh kayak Tiara? Sempet gugup pas lagi duet sama... Sempet ngeblank. Ada yang salah sedikit. Sama sih. Tadi waktu aku awal sama Rio Beratan, aku tadi juga ada yang ngeblank. Aku gak tau untuk hari ini aku gak tau kenapa. Tapi aku tetep menampilkan yang... yang bercantum lagu yang terbaik di kalian semua. Jadi ya, kita tetepilah itu. Tapi nyangka gak bakal dibuat lagu spontan dari Dul juga sama Ginda Maya juga? Enggak. Tapi kayaknya aku gak kaget juga sih. Karena emang aku tau mereka tuh hebat. Kayak udah berapa kali gitu kan ditayang lagu. Jadi dan mereka langsung spoken. Ini tayang lagu bagus banget. Itu aku gak kaget sih. Cuman aku kayak speechless kayak itu lagunya buat aku dari Ginda Maya. Tiara, nama kamu sekarang kayak udah lagi viral banget. Karena perbincangan perebutan Azriel dan Dul seperti apa mungkin? Kenapa? Lagi viral banget kayaknya gara-gara diperebutin itu. Iya. Kayaknya lagi viral banget. Kayak orang-orang pada tau semua tentang itu. Tapi aku kayak... Manggupinnya biasa aja. Karena emang aku udah menjadi syaratan orang hidup kami. Kayaknya aku sudah milik banyak orang gitu. Jadi orang lihat aku. Gimana pandangannya, posisinya. Pandang posisinya kayak gimana. Jadi ya aku kayak aja sih. Mereka gak bener-bener kayak gitu. Itu kan kemodel sip. Artinya memang hubungannya profesional aja, Tiara? Iya. Cuman dipandung aja kita kayak gitu. Tapi aku sempet bikin vlog juga. Artinya sudah mengenal deket juga sama Dul dan Azriel. Orangnya kayak gimana sebenarnya mereka? Tentang vlog itu kayak spontanitas musik. Kayak gak ada rencana sebelumnya. Karena waktu itu kan emang aku mau perform. Terus tiba-tiba dia datang. Terus dia minta vlog untuk... Ya cuman ngajak nyanyi gitu kan. Terusnya sudah deh. Ada kemauan untuk bikin proyek kan bareng mereka? Bareng dulu mungkin mungkin. Boleh lah. Sumpet bikin vlog. Boleh lah kenapa tidak gitu. Kayak ini kan rejeki juga kan. Kita diajak collab gitu. Pasti aku mau. Bikin vlog juga bareng keluarga Anang Hermansa. Bisa makan malam bersama keluarga juga. Oh iya. Jadi mana ceritanya itu? Ceritanya kan. Tapi itu udah dari dulu sih kayak. Dari aku judging. Kan aku memperkenalkan kan. Kayak aku dari Jember. Gimana mas Anang. Langsung salaman gitu sama aku kan. Jadi dia juga bilang. Aku jadi aku bakal rekamin kamu. Walaupun kamu gak lolos. Nanti ya blablabla. Terus main-main aja ke rumah. Nanti kita makan bareng. Jadi sebelum ada berita-berita. Dan lain-lain. Itu kita sudah merencanakan. Itu dari awal. Dan baru kekabulnya sekarang. Karena emang baru punya sekarang. Tiara mungkin banyak juga yang bilang. Katanya kamu udah punya kekasih. Bapak benar. Gue gak mau ya. Oke siap. Makasih bang. Tidak. Tidak. Tidak.